Berapa keuntungan saya selama bakul rosok ini dalam sebulan Saya akan menjelaskannya dalam video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Dian Rosok Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan berapa Keuntungan bakul rosok itu dalam sebulan Cara menghitung keuntungan saya itu sangat sederhana Misalkan modal saya bulan lalu segini Kemudian bulan ini modal saya uang di dalam dompet itu segini Kemudian barang yang masih tersisa segini Maka apakah naik nilainya atau tidak Itu akan bisa kita ketahui Sebelumnya mari kita lihat apa yang tersisa dari gudang kita ini Supaya kita nanti bisa mengetahui Nilainya berapa yang tersisa di rosok ini Kemudian berapa yang ada uang yang masih tersisa di dalam dompet Supaya mengetahui berapa nanti keuntungannya dibandingkan dengan kondisi keuangan pada saat bulan lalu Wah gudangnya bersih ini Tuh emberan sudah habis Besi-besi juga sudah habis Itu tinggal sedikit botong dan juga sedikit kerasan Wah uangnya pasti ngumpul ini Hanya sedikit besi yang tersisa Keras-kerasan dan gembos Itu sedikit botong Saksemen Dan juga sedikit kerdus Kemudian beberapa tumpuk plastik Dan juga sedikit ember Dan botong yang belum dikelotok Jadi kesempatan bersihnya rosok yang ada di gudang ini Bisa kita manfaatkan untuk menghitung Berapa keuntungan kita itu dalam sebulan ini Teman-teman Saya tidak bisa memberikan rincian seperti para akuntan Hanya akuntan si sederhana dari bakul rosok ini yang bisa saya ceritakan Modal bulan lalu yaitu 13 juta Itu terdiri dari uang yang ada di dalam dompet Dan juga rosok yang masih tersisa di rumah Kemudian untuk saat ini kondisinya Uang di dompet itu 10 juta Kemudian Sisa rosok yang masih ada di rumah saat ini Yaitu kardus, plastik, saksemen, seng, besi Kemudian keras, gembos, ember dan juga kristal Itu setotal 3.800.000 rupiah Jadi untuk kondisi saat ini totalnya adalah 13.800.000 rupiah Berapa untungnya? Ya kita lihat saja cuma 800.000 Tapi bukan cuma itu sebetulnya untung saya Karena saya untungnya itu langsung saya konsumsi Saya pergunakan untuk keperluan sehari-hari Itu mengambil dari uang yang diputar setiap hari Nanti akan ada rinciannya Jadi saya yang mengambil uang untuk keperluan sehari-hari itu ya dari situ Ini rinciannya Rincian pengeluaran Dian rosok Dalam sebelan ini Untuk setoran Koperasi atau bank 2.500.000 Nabung sekian Uang belanja istri sekian Biaya sekolah sekian Kemudian Bensin, pulsa dan listrik sekian Jajan anak sekian Bialanja pegawai sekian Itu totalnya sekian Jadi intinya Keperluan saya sehari-hari itu ya mengambil dari dompet perusahaan itu Entah nanti Akhir bulan itungannya seperti apa Pokoknya mengambil di situ Tapi Alhamdulillah Selama ini Modalnya ya masih Tetap segitu-gitu saja Tapi saya bisa memenuhi kebutuhan Dalam setiap bulannya Kalau keuntungannya sedang lumayan Untuk Anggaran menabung ini akan saya tambah Tidak sekedar 500.000 Bisa naik sampai Beberapa kali lipat Tergantung kondisi Rame atau sepinya lah Segini Ini Belum termasuk Kalau nanti ada Pengeluaran-pengeluaran yang Tidak terduga Dan juga Nanti untuk kumpulan RT Untuk sumbangan orang yang Dwekawai atau punya kerja Belum lagi untuk Servis Kendaraan Apabila Ganti spare part Itu Juga Belum masuk Kedalam situ Tapi Alhamdulillah Selama ini cukup sih Modalnya masih Tetap segitu-gitu saja Insya Allah Seperti itulah yang Saya katakan berkah Jadi Modal masih tetap utuh Proses Jual-beli rosak Tetap berjalan Oke teman-teman Demikian Sedikit tentang Bocoran Keuntungan bakul rosak Dalam sebulan itu Berapa Semoga Bermanfaat Bagi teman-teman Bukan bermaksud Untuk pamer Atau sebagainya Karena Jumlah Segitu itu Bagi pengusaha besar Tidaklah seberapa Saya ini Hanyalah seorang Bakul rosak Kecil saja Semoga Bermanfaat Bagi teman-teman sekalian Jangan lupa Like dan subscribe Terima kasih Sudah menonton Channel Mas Dian Rosak ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh